Aku kehilangan kata-kata ini Pak Sekjen Yang saya mau bilang pertama Penyuluh mau gak kamu jadi pegawai langsung kementerian pertanian Dan hari ini saya sudah ngatakan bahwa penyuluh di seluruh Indonesia Adalah penyuluh yang langsung secara fungsional Berada di kementerian pertanian Catat baik-baik Semua melekatkan kompleks Minimal kamu buat 100 hektare Di setiap wilayahmu 100 hektare Yang bisa menghadirkan suatu produktivitas Dari ketahanan pangan yang kamu Kau bisa pilih Itu dari horti Dari tanaman pangan Dari pertumbunan Dari 100 hektare Di setiap tempat wilayah ini Menggulirkan 3 miliar Dalam 100 hari Kau lah yang paling tahu Apa yang harus dilakukan Di wilayahmu Jangan nunggu Dan Kita sudah dikatkan Dengan teknologi Pemberian kemampuan yang luar Ia bapak Tapi dimana modalnya Pakai kur Kenapa lu pakai modal dari kur Dari peraturan Karena hasilnya ada Untuk tangan jagung Saya pakai tangan jagung Itu 5 juta Itu semua Oke Sini lagi 7 juta Supaya kau bisa bayar Gajunya orang kerja itu Lebih tinggi disitu Bayar Masih ada kan 30 juta Oleh karena itu Salah satu hal Yang harus didorong oleh Pemimpinan pertanian Dan jajaran Pertanian termasuk Para gubernur Hadirnya upaya-upaya Mengkonsolidasi Kekuatan pertanian Dan membicarakan Pertanian secara Sama-sama Bagaimana Harusnya Bisa menyikapi Setiap wilayah Dan daerah Masih-masih Sesuai dengan Komoditas Komoditas Oleh karena itu Hadirnya Mobil Apa namanya Gobras Gobras Asik Penyulung Adalah bagian-bagian Untuk membangun Titik-titik Komunikasi Yang langsung Ke daerah Gobras ini Bukan hanya Mobil Untuk kita kumpul Tetapi Di dalamnya Ada digital system Yang bisa Mengkonektikan Kebutuhan-kebutuhan Dari apa yang Kita obrolkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih